Petualangan Regina, misi penyelamatan di kerajaan ajaib. Pada suatu hari di desa kecil, Regina seorang gadis berusia 8 tahun sedang merasa gelisah. Dia sangat ingin pergi bertualang dan mengeksplorasi dunia di luar desanya yang damai. Regina memiliki seorang kakak bernama Steve yang berusia 10 tahun. Steve adalah seorang yang pemberani dan dia selalu mendukung impian adik perempuannya. Ketika Regina mengukapkan keinginannya untuk bertualang, Steve dengan senang hati setuju untuk menjadi teman petualangnya. Mereka berdua mempersiapkan diri dengan membawa bekal dan perlengkapan dasar. Regina membawa peta desa dan sebotol air. Sedangkan Steve membawa kompas dan alat pemotong. Dengan semangat yang menggebu-gebu, mereka memulai petualangan mereka ke arah hutan terlarang. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di pintu gerbang yang mengarah ke kerajaan ajaib. Kerajaan itu terkenal karena keajaiban dan keindahannya. Meskipun cerita tentang makhluk ajaib dan harta karun yang tersembunyi, Regina dan Steve tahu bahwa ada bahaya di dalam sana. Mereka berani melangkah ke dalam kerajaan dengan hati-hati. Berjalan melewati pemandangan yang menakjubkan dan misterius. Tiba-tiba, mereka melihat seorang penyihir tua yang sedang kesulitan. Nama penyihir itu adalah Zoltar. Regina dan Steve mendekatinya dengan penuh keberanian. Zoltar meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan putri kerajaan yang terperangkap dalam jebakan sihir. Dia menjelaskan bahwa hanya anak-anak yang berani dan tulus hati yang bisa membebaskannya. Regina dan Steve merasa terpanggil untuk misi ini. Dan mereka dengan berani menerima tantangan tersebut. Mereka mengikuti petunjuk Zoltar ke dalam gua yang gelap dan berliku-liku. Di dalam gua, mereka harus menghadapi rintangan dan teka-teki yang rumit. Regina menggunakan kepintarannya untuk memecahkan teka-teki, sementara Steve menggunakan keberanian dan kecerdikannya untuk mengatasi rintangan fisik. Setelah melewati berbagai rintangan dan menghadapi monster-monster mengerikan, mereka akhirnya tiba di ruangan terakhir di dalam gua. Di sana, mereka menemukan putri kerajaan yang terperangkap dalam lingkaran sihir. Regina dan Steve bekerja sama dan mengirimkan energi positif kepada putri itu. Sehingga sihir yang mengurungnya perlahan-lahan memudar. Putri itu bebas dan dia bersyukur kepada Regina dan Steve atas keberanian mereka. Dia memberi mereka hadiah istimewa sebagai tanda terima kasih. Regina dan Steve kemudian kembali ke desa dengan kegembiraan di hati mereka. Mereka telah berhasil dalam petualangan mereka dan menjadi pahlawan di mata penduduk desa. Dari hari itu, Regina dan Steve menjadi legenda di desa mereka. Mereka dihormati dan diakui sebagai orang yang berani dan penuh kebaikan hati. Petualangan mereka mengajarkan tentang pentingnya keberanian, kecerdikan, dan persahabatan. Regina dan Steve menyadari bahwa bersama-sama mereka dapat mengatasi segala rintangan dan melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Dan mereka tahu bahwa petualangan mereka baru saja dimulai.